Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Tapak Muslimin. Di video kali ini kita akan membahas kisah kerinduan Rasulullah s.a.w kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan, saat itu Baginda Rasulullah tengah duduk bersama sahabatnya. Di antara para sahabat Rasulullah ada Sayyidina Umar, Usman, Ali, Abu Bakar, dan yang lainnya. Lalu kemudian Baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah? Para sahabat terdiam, lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, Para malaikat ya Rasulullah, mereka lah yang mulia. Baginda berkata, para malaikat itu mulia, mereka dekat dengan Allah dan mereka senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah tentulah mereka mulia, tapi bukan itu yang kumaksudkan. Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam, tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, Ya Rasulullah, tentulah para nabi, mereka lah yang mulia itu. Nabi Muhammad tersenyum Baginda berkata, Ya para nabi itu mulia, mereka adalah utusan Allah di muka bumi, bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka mulia, tapi ada lagi yang lainnya. Para sahabat terdiam, bertanya dalam hati siapa lagi orang yang mulia, hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu ya Rasulullah, apakah kami yang mulia itu ya Rasul? Tanya sahabat kembali. Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu, Baginda tersenyum melihat para sahabat Baginda berkata, Tentulah kalian mulia, kalian dekat denganku, bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia, tapi ada lagi yang lain yang mulia. Para sahabat terdiam semuanya, mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan tiba-tiba Rasulullah merundukkan wajahnya, tiba-tiba Baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun bertanya, Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Baginda mengangkat wajahnya terlihat bagaimana air mata berlinangan membasahi pipi dan janggut sucinya. Baginda berkata, Wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Tahukah kalian yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia, Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti, Mereka begitu mencintai Allah, Dan tahukah kalian? Mereka tak pernah memandangku, Mereka tak pernah melihat wajahku, Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian, Tapi mereka begitu rindu kepadaku, Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, Aku pun rindu kepada mereka, Mereka yang mulia itu, Mereka lah umatku. Saat itu, Rasulullah meneteskan air matanya, Semua sahabatnya ikut menangis. Sekarang tanya ke dalam hati kita, Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad? Sudahkah ada air mata yang berlinang, Karena rindu kita kepada Baginda Nabi Muhammad? Maka marilah malam ini kita mulai hadirkan, Dan kita hidupkan rasa cinta di dalam hati. Semoga kelak di hari kemudian di Padang Masyar, Kita akan berkumpul bersama Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Amin Ya Rabbal Alamin, Walahualam Bisawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.